. Robert Kappa terlahir dengan nama Andre N. Friedman pada tanggal 22 Oktober 1913 di Budapest, Hungaria. Kappa adalah seorang fotografer dan jurnalis foto perang Hungaria Amerika. Serta rekan dan mitra profesional fotografer Gerda Taro. Dia dianggap oleh beberapa orang sebagai fotografer pertempuran dan petualangan terbesar dalam sejarah. Pada usia 18 tahun, ia dituduh sebagai simpatisan komunis dan terpaksa melarikan diri dari Hungaria. Kappa melarikan diri dari represi politik di Hungaria. Lalu ia pindah ke Wina, kemudian ke Praha, dan akhirnya menetap di Berlin. Dia memulai studi jurnalisme di Jerman Political College, tetapi partai Nazi memberlakukan pembatasan terhadap orang Yahudi dan melarang mereka dari perguruan tinggi. Akhirnya Kappa pindah ke Paris, di mana ia mengadopsi nama Robert Kappa pada tahun 1934. Saat itu, ia sudah menjadi fotografer hobi. Di Paris, Kappa bertemu dengan Gerta Pohorel atau yang kemudian dikenal dengan nama samaran Gerda Taro, seorang fotografer Jerman Yahudi yang pindah ke Paris karena alasan yang sama dengannya. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja di bawah nama samaran Robert Kappa pada saat itu. Keduanya kemudian berpisah nama samaran dan menerbitkan karya mereka secara mandiri. Pada saat itu Robert Kappa juga berbagi kamar gelap dengan fotografer berkebangsaan Perancis, Henry Cartier-Bresson, yang di kemudian hari Kappa dan Bresson mendirikan asosiasi Magnum Fotos. Kappa dan Taro kemudian meliput lima perang. Perang Saudara Spanyol, Perang Tiongkok-Jepang kedua, Perang Dunia kedua di seluruh Eropa, Perang Arab-Israel tahun 1948, dan Perang Indochina pertama. Selama karirnya dia mempertaruhkan nyawanya berkali-kali, paling dramatis sebagai satu-satunya fotografer sipil yang mendarat di pantai Omaha pada D-Day. Dia mendokumentasikan jalannya Perang Dunia kedua di London, Afrika Utara, Italia, dan pembebasan Paris. Teman dan koleganya pada saat itu termasuk Ernest Hemingway, Irwin Shaw, John Steinbeck, dan sutradara John Huston. Foto pertama Kappa yang diterbitkan adalah foto Leon Trotsky, seorang revolusioner Rusia yang sedang berpidato di Kopenhagen tentang makna revolusi Rusia pada tahun 1932. Pada tahun 1947, untuk karyanya yang mendokumentasikan Perang Dunia kedua dalam gambar, Jenderal Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menganugerahi Kappa sebuah penghargaan Medal of Freedom. Pada tahun 1947, Pada tahun 1947, Kappa mendirikan Magnum Photos di Paris. Organisasi ini adalah agen kerjasama pertama untuk fotografer lepas di seluruh dunia. Kappa dikenal karena mendefinisikan ulang jurnalisme foto masa perang. Ucapannya yang terkenal yaitu, Jika foto Anda tidak cukup bagus, Anda tidak cukup dekat. Dia dikreditkan dengan menciptakan istilah generasi X. Dia menggunakannya sebagai judul untuk esai foto tentang orang-orang muda yang mencapai kedewasaan segera setelah Perang Dunia kedua. Dalam sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1953 di Picture Post, Inggris, dan Holiday, Amerika Serikat. Kappa berkata, Kami menamai generasi yang tidak dikenal ini, generasi X, dan bahkan dalam antusiasme pertama kami, kami menyadari bahwa kami memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat diatasi oleh bakat dan kantong kami. Pada awal 1950-an, Kappa pergi ke Jepang untuk pameran yang terkait dengan Magnum Photos. Selama di sana, majalah live memintanya untuk pergi tugas ke Asia Tenggara, di mana Perancis telah berperang selama delapan tahun dalam Perang Indochina pertama. Meskipun dia telah mengklaim beberapa tahun sebelumnya bahwa dia telah selesai berperang, Kappa menerima pekerjaan itu. Dia menemani resimen Perancis yang terletak di Provinsi Taibing dengan dua jurnalis Time Life, John McLean dan Jim Lucas. Pada tanggal 25 Mei 1954, resimen sedang melewati daerah berbahaya di bawah tembakan musuh ketika Kappa memutuskan untuk meninggalkan jeepnya dan pergi ke jalan untuk memotret perkembangan pertempuran. Kappa terbunuh ketika dia menginjak ranjau darat di dekat jalan tersebut. Dia berusia 40 tahun pada saat kematiannya. Ia dimakamkan di Amawak, Westchester County, New York bersama ibunya, Julia, dan saudaranya, Cornell Kappa. Pada tahun 1976, Kappa secara anumerta dilantik ke dalam International Photography Hall of Fame and Museum. Pemerintah Hungaria mengeluarkan perangkau untuk menghormati Kappa pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pemerintah Hungaria mengeluarkan koin emas 5.000 forin atau setara 20 dolar berukiran foto Kappa juga untuk menghormatinya. The Boston Review menggambarkan Kappa sebagai seorang kiri dan seorang demokrat. Dia sangat pro-loyalis dan sangat antifasis. Selama perang saudara Spanyol, Kappa memotret serta berpergian bersama dengan Partai Buruh Unifikasi Marsis hingga menghasilkan salah satu fotonya yang paling terkenal. Majalah Inggris, Picture Post memuat foto-fotonya dari Spanyol pada 1930-an disertai dengan potret Kappa di profil. Dengan deskripsi sederhana, dia adalah seorang demokrat yang bersemangat dan dia hidup untuk memotret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!